Ada tantangan yang Waktunya sangat singkat Mungkin Bapak tidak bisa lupakan Dewan dan kirim itu kerana sampai hitam airnya Itu mah udah pasti bocor Ini pump dan PDAM Saya suka keliru itu Wah itu guru-guru di kontak kita Mudah-mudahan segera terlaksananya Pak ya Amin Nanti kita tuh maunya tuh air itu murah Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Coba kembali dengan Remol Business Yang kali ini menghadirkan Direktur Utama Perusahaan Air Minum Jaya Atau PAM Jaya Bapak Arief Nasruddin Selamat pagi Bapak Untuk teman-teman pengguna PAM Jaya Mungkin bisa mengikuti obrolan kita yang singkat Untuk 30 menit ke depan Dan bagaimana perjuangan PAM Jaya Untuk bisa melayani masyarakat setempat Khususnya di DKI Jakarta Baik Bapak terima kasih Selamat pagi Sudah hadir di ruangan remol yang mungil Senang sekali Pak Arief Di tengah sibukannya bisa datang ke sini Langsung aja nih Pak Ini Apa kabarnya nih PAM Jaya Sejak berdiri sendiri Meninggalkan Atau ditinggal Apa ditinggalkan ya Sejak lepas dari dua rekannya Sejak meninggalkan dua rekannya Oh meninggalkan dua rekannya Oke Jadi sekarang PAM Jaya ini berdiri sendiri ya 100% melayani ya Melayani kebutuhan air Untuk warga Jakarta Tepatnya di Februari 2023 PAM Jaya sendirian Mandiri ya Melepaskan dua mitranya Itu gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik-baik aja Alhamdulillah Alhamdulillahnya itu karena Apa ya Kalau bicara runtutan ceritanya memang Waktunya sangat singkat Jadi ketika Rekomendasi itu datang Untuk kemudian kita gak Mengampil Gak memperpanjang Kerjasama dengan dua mitra kami Waktunya sangat Mepet Dan kebetulan juga Saya ditugaskan itu Di Juli 2022 Menjelang masa kebakiran Jadi hanya enam bulan Jadi enam bulan itu Saya berjibaku bersama tim Mencari strategi yang terbaik Untuk memastikan Yang pertama adalah Tidak terjadi Turbulensi terhadap Pelayanan air bersih di Jakarta Itu 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 menjadi Gak cuma mandat Tapi itu Call-nya itu sudah hati Memastikan bahwasannya Tidak boleh ada Berbalansi Jadi Enam bulan itu Intensitas kerja kita Luar biasa Enam bulan Kalau dipikir-pikir Ya enam bulan itu Mengejutkan ya Pak ya Sangat mengejutkan Karena itu Mereplace Atau menggantikan 25 tahun Usia kerjasama Dan halnya Enam bulan Kita harus melakukan Preparasi Sedemikian rupa Dan selama 25 tahun Kita juga Banyak supervisi Dan tidak melakukan apa-apa Ini yang menjadi Ya saya yakin Masyarakat Tetap berharapnya Ya Gak boleh ada Turbulensi Betul Tapi setelah ini Sudah 9 bulan 9 bulan Alhamdulillah Gitu ya Jadi Saya punya tim yang cukup Yang kuat gitu ya Tim yang kuat Dan Kita selalu mencari Inovasi Percepatan Makanya Ada Short termnya Action plannya Seperti apa Ada kemudian Mid term Dan kemudian Long term Walaupun saya Memang tetap melihat Masih ada Kurang di salah sini Tetapi Saat ini Recording kita Sudah mencapai 14.000 Sampai 15.000 Sambungan baru Gitu ya Kerja keras Kerja keras Dan kemudian Kita membangun juga Beberapa titik reservoir Yang terus kita bangun Supaya Ujung-ujung Dari wilayah Terjauh dari pompa itu Dari pompa besar kita itu Airnya tidak berbutan Nah ini beberapa hal Yang sudah kita selesaikan PRN Termasuk Mungkin kalau Ingat tentang Marunda Rusun Itu kita selesai Reservoirnya Kemarin Diresmikan Pak Gubernur Gitu ya Dan Alhamdulillah Sekarang sudah mulai Lancang Gak mikul lagi Pakai pikulan Gitu ya Ke atas Jadi Saya Saya mengerti Pastinya Ekspektasi masyarakat Ketika Pamjaya ambil Alipengannya Semuanya sudah Berjalan lebih baik Tetapi memang Ini memang Ya Memang harus kita Sampaikan kepada masyarakat Oke Ini selama 25 tahun Berkolaborasi Dan seperti yang Bapak bilang Ini mengejutkan Tapi Ada tantangan Yang Mungkin Bapak Tidak bisa lupakan Tantangan ketika Bapak hanya 6 bulan Misalnya Dibilih waktu Tantangan yang terbesar Terberat Dan Mendalem Sumber daya manusia Oh SDN-nya Bukannya dari Palijada Itu direkrut sama Itu Inisiatif yang Saya keluarkan Ketika saya Sudah tidak mungkin Melakukan Pro hire Atau recruitment Secara masif Karena Perlu adaptasi Yang cukup Besar dan tinggi Jadi Perlu ada Strategi yang Akhirnya Harus saya lahirkan Dari posisi itu Karena Ketika saya Masuk 6 bulan Sebelum Pengambil alihan Persiapan itu Yang belum ada Belum terita Sama sekali Jadi Ini mungkin Bagian dari Inisiatif yang Harus dilakukan Saat ini Walaupun Ujung-ujungnya Ada beberapa Hal Aturan yang Kontraproduktif Walaupun Kita mengajunya Kepada Undang-Undang Tenaga Kerja Alhamdulillahnya Ya pastinya Akhirnya Tidak ada PHK besar-besaran Tetapi Notamene Saat itu Faktanya Pegawai PAM Atau karyawan PAM Ini baru Hanya 400 orang Sedangkan Mitra Kedua mitra itu Kurang lebih Sekitar 1200 1300 Orang Jadi Tidak ada Oh tapi Tidak ada Tidak ada Jadi memang Dengan situasi itulah Yang saya pikir Dengan 6 bulan Kalau saya rekrut 1200 orang Dan kemudian Harus beradaptasi Dengan lingkungan Yang tidak biasa Di awal Kok rasanya Seperti hal Yang tidak mungkin Jadi Kenapa Inisiatif itu Saya Lakukan Dia pastinya Memang Didukung Dengan Tip internal Makanya Kita melakukan Sebuah Percepatan Inovasi Melakukan Akselerasi Supaya Semuanya Harus ngeblend Makanya Ada program-program Yang berhubungan Dengan Penyatuan Sumber daya Sumber daya Itu yang pertama Di lain sisi Pastinya Berhubungan Dengan teknologi Integration Yang IT Tetap lola Dan sebagainya Cukup pelik sih Tapi memang Alhamdulillah Setelah 9 bulan ini Saya dibantunya Mungkin Kalau kita bicara Otak Kayaknya Gak mungkin Mampu Ini ada faktor X Yaitu doa Itu yang Memuatkan Membuat Hal yang Mustahil Terwujud Jadi terwujud Sebelum kita Bertanyakan Tentang anggaran Saya ingin Nanya Masih Saya dengar Mesti kita dengar Beberapa keruhan Masyarakat ya Mengenai yang Air kerung Atau kecil Sejauh ini Bagaimana Tanggapan Bapak Atau apa yang harus Bapak katakan Ke masyarakat Jadi saya meminta Masyarakat Sebenarnya kita baru Melaunching Layanan satu Nomor 1500 223 Nah itu Buat masyarakat Coba ya Dan itu 223 ada maknanya Apa itu Pak 2 Februari 2023 Pengambil alihan Pengambil alihan Oh gitu 1500 itu umum Jadi kata-kata Nomor itu Harusnya mudah Diingat Jadi pertama itu Jadi Saya berharap Masyarakat gitu ya Walaupun pasti akan ada yang Bertanyanya Pak sudah telepon Tapi Belum dapat tanggapan cepat Biasanya belum dapat Tanggapan cepat itu Yang sambungan baru Karena nanti saya akan Jelaskan kenapa Kita memang perlu Mempersiapkan Banyak hal Supaya sambungan baru ini Bisa cepat gitu ya Tetapi minimal Daftar dulu Nah tentang keluhan yang tadi Air butap gitu Saya rasanya ingin Makanya saya nih Ingin membangun Museum air Di Jakarta Ini belum pernah Ada di Indonesia Jadi Museum air itu Untuk Me-edukasi Masyarakat Mulai dari level pendidikan Bahwa ya Anak-anak itu Kita harus edukasi Karena saya ingin Menyampaikan bahwa Rasanya Processing air Bersih dikit Itu Walaupun Ada usia yang Cukup lama Kalau usia Pamin sudah 100 tahun Sekarang ini mau masuk 101 tahun Dan teknologi terbaru kita Kita akan update Bahwasannya Sumber air yang sudah Air Baku Yang datangnya dari Kali-kali Yang dimana Memang itu Jati luhur Itu menjadi dominan Sumber air kita Itu kita Urai teknologi Dengan teknologi kita Dan itu Gak pernah keluar airnya keruh Jadi Kenapa kalau airnya keruh Pasti ada kebocoran Dan saya Saya mau menyampaikan Masyarakat Bahwa saya mendeteksi Kebocoran Dia menjadi PR salah satu kita Dan Itu pasti bocor Karena kalau dari air pipa Yang kita hasilkan Dari IPA kita Itu akhirnya bersih Bahkan itu Sesuai dengan Permen Cash 492 Jadi sesuai Jadi Kalau sampai ada Seperti itu Adukan ke kami Karena saya Hari ini saya dapet Kemarin semalam Saya dapet dari teman-teman Dewan gitu ya Ada beberapa keluhan Yang nyebutkan Sudah satu bulan Saya juga Setelah ini Mau lakukan Koordinasi meeting gitu ya Di celilitan katanya Akhirnya kecil Memang kita ada masalah Di pompa halim Kemarin kita harus lakukan Apa maintenance Jadi ini Memang gak mudah Pompanya pompa besar sekali Dengan kapasitas besar Dan yang kedua Kalau ada Butep Atau kemarin Kalau gak salah Dari teman-teman Dewan dan yang kirim Itu kerannya sampai hitam Itu mah udah pasti bocor Karena gak mungkin Dari IPA kita Airnya seperti itu Semuanya Bahkan air yang Paling susah di urai Itu air di Mukhovar Di Danmogot Industri masuk Guamnya disitu Terus air laut Itu daerahnya memang Daerah yang Itu airnya hitam Itu bisa kita urai Sehingga airnya Bisa langsung siap minum Dari IPA Jadi teknologi kita Sebenarnya tidak Tidak kalah Cuma memang Ini yang siap minum Untuk seluruh pipa Untuk yang Ini Mukhovar Kita sudah tambahkan RO nya gitu Reverse osmosis Yang disana Jadi itu ready to drink Cuma Saya belum ingin menyampaikan Kita ini jadi tap water Karena masyarakat Ini juga perlu Ada pertama Teman edukasi Sosialisasi gitu ya Dan pipa-pipanya Harus food grade Jadi saat ini Yang kita akan lakukan Adalah menambahkan Dispenser Yang memang Konek langsung Ke air pipa Dan itu bisa Diminum setelah Wah luar biasa Baru sebentar lagi Masyarakat akan bisa Menikmati Minum langsung Dari air tom ya Iya Cuma memang Sekali lagi Oh butuh waktu Eforianya Dengan masyarakat Ini kaputnya Kalau airnya siap minum Nanti tidak dipakai Oh iya Jadi memang Lagi-lagi Butuh langkah-langkah Yang strategis ya Nah untuk Katanya nih Ada bau kaporit Itu aman Atau gimana Apa benar itu Sepanjang kandungannya Sesuai dengan Permenkes Itu aman Justru saya Berasa gini Saya pernah kasih statement Kalau masih bau kaporit Itu saya senang Sebenarnya Gitu ya Walaupun harus sesuai Dengan kadarnya Gitu ya Makanya kalau Berlebihan Masyarakat sekali lagi Bisa mengadu ke kami Gitu ya Karena kita ada Keliling juga Oh gitu Jadi kita bisa langsung Cek gitu ya Karena itu memang Dalam kadar Kemikalnya Yang disesuaikan Dengan aturannya Permenkes Kalau ada Masih ada Bau kaporitnya Berarti pipa saya Tidak bocor Berarti baik-baik saja Jadi maksud saya itu Adalah dengan kondisi itu Pipa itu berarti Menuju Sampai ke rumah itu Itu tidak ada bocor Apakah kandungan Kaporit ini Kemudian Baik gitu ya Untuk kita Sepanjang kadarnya Masih dalam Kadar yang Ditoleransikan oleh Kementerian Kesehatan Sesuai dengan PNKS Gitu Kalau berlebih Baunya Kayak Kolam renang gitu ya Wah itu buru-buru Di kontak kita Karena Produksi kita Di IPA itu Harusnya Kaporitnya itu Tidak pernah berlebihan Karena kita sudah Kita gramasikan Kita takar Prosesnya gitu ya Untuk membuat air itu Menjadi siap pakai Sesuai dengan Permen Artinya jadi Itu tetap bisa diminum ya Pastinya harus dimasak dulu ya Karena saya Tadi Saya sampaikan Pipa kita Bervariatif usianya Karena pambiannya sudah Berusia 100 tahun Pastinya ada pipa yang Lewatnya itu Lewat pipa lama Jadi kalau itu Nanti ada kontaminasi Itu akan bahaya Makanya saya selalu sarankan Tetap dimasak dulu Sampai kalau memang Nantinya ada install Apa Dispenser kita nih Yang terobosan kita Gitu ya Tapi ini baru di Apa Di daerah-daerah Apa Kantor-kantor Pemerintahan Dan kemudian Fasilitas umum Yang kita lagi kerja Supaya masyarakat Jakarta nih Orang kita tuh suka Susah minum air Jangan minum air Dan minum airnya Biasanya kan pakai Bottle mineral gini ya Kemasang Sehingga kemudian Bayarnya mungkin sedikit Pak Ahal Jadinya jarang minum Nanti kita tuh Maunya tuh Air itu murah Makanya itu yang kemudian Kita Dua negeri kan langsung Dari kran ya Iya Walaupun ya sekali lagi tadi Aku gak bisa Langsung kemudian Memastikan Air ini Minum Sehingga kemudian Masyarakat nantinya Pada saat mau nyuci Ya ragu-ragu lagi Ini sayang airnya Memang lagi-lagi Kembali ke edukasi ya Kebiasaan ya Kebiasaan Makanya kenapa Pak Ahal ini lagi Mau bangun Museum air tuh itu Untuk mengedukasi Supaya dari mulainya Anak-anak tuh Mereka tau gimana Hari itu Kebutuhan pokok Yang tidak boleh Dilembarangkan Mudah-mudahan Segera terlaksananya Pak Ahal Nah kemarin tuh Musim kemarin panjang Wah Itu dari Tampang Gimana tuh Saya stress Kami ini sebenarnya Situasinya gak Sampai kemudian Kita harus mendidikan Sholat istriko Di kantor gitu ya Untuk minta hujan Gitu ya Karena Ada dua IPA kita Yang kita shut down Pertama Akhirnya terlaksa Karena intrusi air laut Intrusi air laut itu TDSnya tinggi Dan itu gak boleh Gak sesuai dengan Permakes Jadi Kita terpaksa stop Dan Sebenarnya teknologi kita ada Gitu ya Tapi belum semua IPA Teknologinya kita Chip in gitu ya Hutan kota Dan taman kota Terpaksa kita shut down Hutan kota Dua bulan kita shut down Itu 500 LPS Dan taman kota Kurang lebih hal yang sama Walaupun sedikit lebih Apa LPSnya lebih Apa Lebih ringan Dibanding Apa Hutan kota Alhasil ada sekitar 700an Sampai 800an LPS Mati Dan itu berdampak Dan itu berdampak Satu LPS itu Berdampak 100 Saluran Atau sambungan rumah tangga Jadi kalau 750 Bisa dikalikan Berarti Masih Tapi Alhamdulillah Kita ngatur Lalu lintas airnya Karena kan kita sudah Operate sendiri Itu kan salah satu Kelupiah kita Kita ngatur Ada yang on off Ada yang kita kasih tau Lepas masyarakat Melalui media Ada juga yang kemudian Mereka masih bisa sustain Nah ini yang kita lagi Fine tune Lagi fine tune Supaya Salah satunya nih hari ini Celilitan katanya Sudah sebulan Saya juga Sempat kaget sama tim Kenapa saya gak Dapat informasi ini Lebih cepat Jadi Nanti kita akan Koordinasikan Kita lagi mencoba Membangun Sistem Lalu lintasnya Kita perbaiki Supaya nanti bisa Selesai Di celilitan Ini sekali lagi Celilitan jadi PR Kebetulan saya juga Tinggal disana Oh gitu Orang tua tinggal disana Jadi bisa tau langsung Bapak ya Mudah-mudahan bisa Segera kita selesaikan Atau kita bangun Reservoir lagi disana Sampai kemudian Airnya normal Kebutuhan air kita Yang memang saat ini Memang masyarakat Harus pahami Kebutuhan air kita Jakarta itu Bergantung dari Daerah 85% nya itu Dari luar kota Jadi Kebanyakan Orang masyarakat Jakarta mungkin tau Kali kan banyak di Jakarta Tapi tidak bisa Semuanya digunakan Dan hanya 5% Yang kita bisa Kali di Jakarta itu kan Komisinya Selalu rumit Untuk di urai Kemarin kita kan Ada kerja bakti Yang dipimpin Pak Gubernur langsung itu Kita Sedimentasinya Sudah mulai mendangkal Isinya sampah Nah ini sekaligus Juga mengingatkan Masyarakat bahwa Lagi-lagi Kebersihan lingkungan itu Harus terus dijaga Dan diwujudkan ya Karena Berdampak pada air Kita juga nantinya ya Betul Betul sekali Perlu kerjasama Dengan masyarakat Oke Pak Ini mengenai Kucuran anggaran Kan Bapak dapet PMD Itu sebesar Totalnya Dari 324 Dan ada PMD yang sebelum-sebelumnya Yang memang Kita gak Bisa implementasi Jadi cukup besar Angkanya di angka Hampir 1 tribut Terserap sampai sejauh ini Dimana aja Pak Dua Kegiatan yang besar Dari 2019 itu Baru tahun ini Bisa dilakukan Karena Sebelumnya itu Harusnya memang Tidak bisa dilakukan Karena masih teritorinya Kedua mitra kita Sehingga Back and forthnya Luar biasa Polat balik Administrasi ini Teritorinya Mas sebelum ini Makanya membuat kita Memang harus ambil Alih itu Nah sekarang baru bisa Dan Alhamdulillahnya Sudah mulai terserap Anggaran itu Dan kita membangun IPA Di Pesanggerahan 750 LPS Dan Di Jeliwung itu Sekitar 150 LPS Gitu Jadi Tahun ini Baru kita Groundbreak Dan itu kemarin Pak Gubernur Langsung Melakukan groundbreak Karena ini Dana PMD Gitu ya Nah Sisanya Di angka 324M ini Karena memang Ada beberapa kebutuhan Yang memang kritikal Dari Apa Beberapa BND Gitu ya Kita memang Kemarin Setelah dipanggil Dari PEMPRO Mungkin tidak bisa Semuanya Diaplikasikan Tetapi Insya Allah Pangjai tetap bisa Melakukan kegiatan itu Gitu ya Tanpa BND Kita tadi Salah satunya Ini membangun Sarana-prasarana Kantor Yang memang Harus terintegrasi Ini kantor Sudah tua juga Mbak Gitu ya Fasilitasnya juga Kita harus Siapkan teknologinya Di sana Memang kerjaan kita Cukup banyak Dan kemudian Ada kegiatan lainnya Yaitu membangun Beberapa Dukungan Termasuk reservor Komunal Gitu ya Kemudian Rusun-rusun Yang harus kemudian Disuplai Dengan air Perkipaan Jadi kurang lebih Angkanya Kegiatan itu Di angka 320 miliar Tapi memang Tidak semuanya Terserah Karena memang Ada kebutuhan Lain dari Teman-teman Di BND Gak apa-apa Kita coba Nanti Karena insya Allah Mudah-mudahan Pemjaya Dalam situasi Seperti ini Kita coba Menggabungkan Dua perusahaan Dan mungkin Satu perusahaan Pemjaya itu Tiga Jadi satu Kita coba Melakukan Efisiensi Mudah-mudahan Ini dana-dana Hasil Tabungan Efisien Dan sebagainya Bisa kita kemudian Kembangkan Dengan kegiatan Kegiatan Pendukung Pemprov DKI Tidak Terlalu berat Dari sisi Pengayaran Tapi sekali lagi Itu dalam Effort yang memang Sedang dilakukan Pak Pang sendiri Diantar anggaran ini Mungkin Bapak Pengen berpikir Gak untuk Pasti sudah Sebenarnya Tapi Bahwa Edukasi ke Masyarakat Sudah dilakukan Edukasi ke Anak sekolah Khususus Misalnya Biasanya kan Anak sekolah Lebih Kritis Penggunaan Aini Seperti apa Apakah Pang Perang-perang Itu Sudah Dan itu memang Saya minta sekarang Gak cuma Hanya sekolah Bahkan Wartawan aja Saya minta Jadi Saya lagi Bekerja sama Dengan juga Dinas Pendidikan Beberapa Kemarin sudah Kita lakukan Dengan Universiti Juga kita lakukan Bahkan Saya kebetulan Satu Angkatan saya Yang memang Kita kemarin Sempat melanjutkan S2 Untuk saya Suruh Datang Bersama Teman-teman Dosennya Melihat proses ini Karena Kita saat ini Sudah melakukan Water security Water resilience Di Jakarta Jakarta akan menjadi Kota global Global city Yang pastinya Salah satu fundamental Sumber air itu Menjadi penting Setelah buat kota global Jadi kemarin ini Kita coba Melakukan Kunjungan Makanya kenapa Museum air itu Dibentuk Supaya itu bisa Sitru saya memang Seperti open kitchen Tapi open Processing air Jadi dari gedung Itu bisa lihat Langsung ke sana Tanpa harus turun Dan ada media Media edukasinya Nanti Jadi dari Mungkin TK SD SMP itu Minimal ada Dasar-dasar Minimal Pengetahuan tentang Air Manfaatnya untuk apa Dan prosesnya gimana Dan saya sering ngeliat tuh Di pembelajaran Karena saya juga punya anak ya Itu ada pertanyaan selalu Dari mana air Minum berasal Dari tahun satunya Maksud air keren Itu asalnya dimana Iya itu Dan kenapa Akhirnya ujung-ujungnya Ini kenapa Jakarta Ada isu Sinking Lensapsidans Itu karena memang Eksploitasi air Tanah yang berlebihan Tapi alhamdulillah Mbak Setahun ini kemarin Analisa dari Meteorologi Sudah mulai melanda Karena kita sudah Menerapkan Zobat yang Diminta oleh Pemerintah DKI Jadi ada zona Bebas air Tanah Dan PAMnya Kita support Jadi mulai Ada dampak Walaupun Belum signifikan Tetapi mulai Melambang Alhamdulillah Jadi mudah-mudahan Ini bisa juga Makanya kenapa Edukasi itu penting Dimulai dari Anak Dengan Pernyataan Bapak Tadi semua Penuh optimisme Harus Jadi Berarti ini Target layanan air bersih 100% Untuk 2030 Pasti tercapai Dengan berbagai Tantangan Kita harus tetap Tercapai Kita harus tetap Tercapai Jadi Stress itu Target itu Harus benar-benar Masuk dalam kepala kita Expediting Makanya Saya Alhamdulillahnya Pemprov DKI ini Apa ya Mbak Dan DPRD nya itu Mendukung kita itu Out-out Jadi Rasanya Gak ada lagi Yang harus diragukan Dukungan apa yang terasa Apa sih Pak Dari mereka Simplifikasi Ijin Ijin Gali 7000 km Nanti Di Jakarta itu Gak mudah Iya betul Dan Ini yang kenapa Menjadi penting Buat kita Dan Ketika kita Audiensi Juga dengan DPRD Kita sampaikan Tentang progres ini Jadi Saya Meminta tim Sudah tidak lagi Ragu Dan Tidak ada Proses birokrasi Yang berlebihan Sekarang Just do it Tinggal Jalanin saja Ya Untuk menuju ke Progresi tersebut Pasti ada persiapan-persiapan Yang matang sekali Saat ini Di kepala Bapak Persiapan yang Terus di dalam Itu apa tuh Untuk menuju ke sana Sekali lagi Sumber daya Sumber daya manusianya Lagi Karena Knowledge skill Ada di sana Dan kita sudah Sangat independen Kita gak bergantung Beberapa pihak lagi Gitu ya Mitra kita dulu Jadi Knowledge Kita lagi membangun Training center Tadi barusan saya juga Berkunjung ke Training center kita Nanti mungkin Gimana tuh Pak Bisa datang Di Buaran Boleh Nanti di sana Itu kita baru juga Launching MT program Jadi fresh graduate Nya Pak teman-teman Adik-adik Yang baru lulus Kita rekrut Kita jadikan Mereka suksesor Perusahaan ini Dan Kita berdayakan terus Trainingnya ada Pembekalannya ada Karena itu proses pertama Kita gak mudah Membuat kemudian Saluran air Sendikian rupa Ada desainnya Ada perhitungannya Ada Tata kelolanya Ada Ada Apa Lingkungannya Gitu Jadi Itu Implikasinya Berbagai stakeholder Dan Disiplin ilmu Jadi gak mudah Gak sendirian Jadi Ngegali tanah itu Juga gak sembarangan Jadi Itu pertama Knowledge Jadi itu ke SDM Yang kedua Apa Teknologi Kita lagi melakukan Integrasi sistem Jadi Saat ini memang Ya mohon maaf 25 tahun kita Tertidur Dipaksa tidur mungkin Kalau Bingung lebih bagusnya Karena banyak Banyak yang bantu ya Saat ini ya Ya udah sekarang Wake up Wake up callnya Sudah ada Jadi sekarang Gimana How to integrate Karena Termasuk salah satunya Kemarin kenapa Layanan Pelanggan itu Jadi satu nomor Karena tadinya kan Barat sama timur Ini nomor Mantan mitra yang satu Ini nomor Mantan mitra yang satu Kemudian ini Gimana gak ada Agar kita integrate Jadi Saya minta masyarakat Jangan lupa 1500 223 Gitu ya Jangan telat Untuk Kemudian melakukan Confirm Saya juga Masih melakukan Assessment sebenarnya Kepada Nomor ini Dan layanannya Saya selalu Sampaikan kepada tim Kenapa ini lamban Kenapa ada sesuatu Karena tiap Quickly kita ada Ada reportnya Kenapa ini kelewat Saya takut ada sistem Yang masih belum sempurna Jadi Saya tetap Berunda air minum Air minum jaya Jadi memang Di setiap daerah Ada PDAM nya Teman-teman semua Kita punya asosiasi Tapi yang di Jakarta Itu memang Khususnya Namanya Pamjaya Tapi gak apa-apa Rekan-rekan ada yang Kemudian ada Perlu bantuan Atau sanksi Ini biasanya Saya langsung lempar Ke teman-teman Apa Dirut-dirut PDAM Yang ada di sekitar kita Gitu ya Karena itu Kawan-kawan semua Yang ada di Depok Kita nanti sampaikan Sama Dirut Depok Yang di Tangerang Kita sampaikan Tangerang juga ada dua Ada kabupaten Ada kota Yang nanti Dua-duanya juga sama Bersinergi sama kita Bahkan saya beli air Dari Tangerang Saat ini Sampai kita Sampai kita sambil Jakarta gitu ya Di Bekasi juga ada Rekan-rekan Jadi kalau memang Ada yang bersinggungan Masuknya ke PAM Ya kita nanti Sampaikan Sama masyarakat Pokoknya air Menjadi kebutuhan Dasar manusia Jadi Tidak ada Tembok Pemisah Untuk Membuat masyarakat Yang bisa terlayan Oke Bapak Untuk Masyarakat Mungkin ada pesan Yang harus Sampaikan Untuk 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 Masyarakat Jakarta Saya sekali lagi Nama saya Arif Nasruddin Saya diamanakan Oleh Gubernur DKI Jakarta Untuk memimpin Membangun Perusahaan air minum Ini di Jakarta Saya Yakin Masyarakat Masih Banyak Pertanyaan Dan Ketecewaan Tapi Sekali lagi Mohon doakan Kami Karena Ini Ikhtiar kami Kami baru 9 bulan Mengambil Ali Dari Dua mitra Kami Karena Memang Sekali lagi BUMD Atau Pemjaya DKI Jakarta Itu Tidak Hanya Berorientasi Kepada Profit Semata Kita Ada Sosial Yang harus Juga Kita Lakukan Kestaraan Sehingga Air Yang memang Dibutukan Oleh Masyarakat Jakarta Tidak 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 Mengenal Level Tidak Mengenal Startup Sehingga Saat ini Mungkin Ada yang Harus Yang Perbaiki Lalu Lintas Air Yang harus Kemudian Kami Perbaiki Ada Dampak Dari Yang Sebelumnya Kemudian Tidak Apa-apa Kenapa Sedang Terjadi Apa-apa Tolong Informasikan Ke Kami Karena Miatan Kami Tidak Untuk Mengurangi Dari Layanan Kami Yang Existing Atau Yang Saat ini Tetapi Layanan Kami Ingin Yang Existing Bahagia Dan Kemudian Yang Barunya Bisa Menikmati Sehingga Kenapa Reservoir Komunal Itu Kami Bangun Jadi Saya Sekali Lagi Minta Kepada Masyarakat Untuk Mendukung Kami Karena Kadang-kadang Kalau Kalimatnya Dibanding-bandingkan Rasanya Pun Kita Elok Saya Akan Dan Tim Akan Coba Selalu Memperbaiki Detik Demi Menit Demi Jam Jam Demi Jam Dan Kemudian Hari Demi Hari Supaya Masyarakat Bapak Ibu Semuanya Dan Keluarga Bisa Menikmati Air Bersih Untuk Mengangkat Derajat Sejateran Dan Kehidupan Dari Masyarakat Jakarta Dan Ketika Sudah Sampai Airnya Di rumah Tolong Efisien Karena Terima kasih Itu Kesan Dari Kami Terima kasih Untuk Bapak Arief Teman-teman Semua Demikian Perbincangan Rengol Bisnis Dengan Bapak Arief Semoga Ini Menjadi Pelajaran Buat Kita Semua Bahwa Air Adalah Kebutuhan Yang Utama Yang Kita Tidak Boleh Menyanyiakannya Dan Bahwa Air Terbatas Kita Tidak Bisa Semena-mena Menggunakannya Tanpa Rasa Sayang Sekali Lagi Ini Adalah Kebutuhan Yang Nanti Akan Habis Jadi Bagaimana Kita Menyiasatin Dengan Pertama-tama Terima kasih Terima kasih Buat Remol Terima kasih Sukses Selalu Buat Remol Juga Sukses Jakarta Untuk Indonesia Assalamualaikum Wb Sampai Sampai Di Remol Bisnis Seminggu depan Sub indo by broth3rmax